Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Untuk mengetahui pola kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di lokasi kerangkeng manusia milik terbit rencana perangin-angin serta apa saja hasil pemeriksaan terhadap terbit oleh Komnas HAM. Pembahasan selengkapnya sudah bergabung sama kami, Komisioner Komnas HAM, Bapak Hoyrul Anam. Selamat sore, Pak Anam. Selamat sore, Mbak Fitri. Apa kabar? Pak Anam, terbit rencana mengakui ada korban meninggal dalam kerangkeng di rumahnya. Apakah ia mengetahui penyebabnya? Dan apakah terbit sempat melapor ke polisi ketika ada penghuni kerangkeng yang meninggal dunia? Ya, sepanjang yang kami dengar kemarin dalam pemeriksaan memang dikatakan ada yang meninggal. Yang meninggal karena ada kegaduhan di kerangkeng tersebut. Nah, sekedar itu yang disampaikan pada kami oleh Pak TRP ini. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi beberapa informasi yang kami dapat sebelumnya dari sejumlah pihak yang mengatakan memang pada konstrin waktu tertentulah kekerasan berlangsung sampai kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang. Pak Anam, dari hasil pemeriksaan, apakah artinya terbit mengetahui terkait adanya dugaan kekerasan dalam kerangkeng manusia yang berada di lokasi rumahnya? Kalau yang disampaikan pada kami, dia tidak mengakui. Tapi kami mendapatkan berbagai keterangan dari pihak yang lain bahwa pasti mengetahui. Oke. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM, dari hasil temuan yang didapatkan oleh Komnas HAM, apa peran dari terbit rencana dibalik dugaan kekerasan yang berujung hilangnya nyawa tersebut? Kalau dijelaskan pada kami, ini informasi dari Pak Terbit ya. Dia adalah salah satu pendiri yang bertanggung jawab terhadap support secara sosial. Jadi sejak awal ini yang memiliki inisiasi adalah Pak Terbit. Itu secara-nya. Ketika proses berlangsungnya, dia pasrahkanlah kepada tiga orang yang dia percayai di kerangkeng tersebut. Itu yang dia sampaikan pada kami. Cuman kami juga menguji informasi itu sebelumnya di berbagai keterangan, itu agak berbeda antara keterangannya Pak Terbit sama keterangannya saksi-saksi yang kami dapat. Oleh karenanya kalau ditanya apa bedanya, mohon maaf, belum bisa kami share. Biar ini semakin solid, biar bisa menambah fakta-fakta agar penyidikan segera naik dan segera ada tersangka. Baik. Pak Anam, Komnas HAM menyebut menemukan adanya kekerasan. Seperti apa bentuk, pola, dan alat kekerasan dari hasil temuan Komnas HAM? Ya, kalau bentuknya rata-rata kekerasan fisik ya. Baik yang dilakukan, bahkan ada isilah begini. Saya ini sudah merasakan kekerasan di darat, di udara, di air. Itu artinya dia menunjukkan, ini si saksi ini menunjukkan bahwa dia pernah mendapatkan kekerasan, itu baik di tanah, di air, maupun di udara. Artinya semua tempat pernah dialami. Kalau di situ digambar ini ada kolam, yang dimaksud di air itu di kolam gitu. Terus konstrin waktunya, konstrin waktunya itu rata-rata kekerasan itu berlangsung ketika memang orang baru masuk. Satu bulan pertama itu, itu babak belur. Makanya ada yang meninggal tujuh hari. Jadi ketika mendapatkan kekerasan terus-menerus selama tujuh hari, terus meninggal lagi. Oke, tepatnya dari temuan Komnas HAM, ada berapa orang yang pernah menghuni kerangkeng manusia ini? Sampai detik terakhir, at the moment itu data yang kami miliki, catatan yang ada dalam, yang kami temukan, 52 orang. Tapi ada informasi 40 lebih, tapi yang kami baca, kami buka tulisan-tulisannya itu, itu sebanyak 52 orang. Itu pas at the moment, pas tahun 2002 kemarin, pas ini sedang dipongkar itu, kasusnya. Pak Anam, dari hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap terbit rencana, mengaku memperkerjakan penghuni kerangkeng tanpa bayaran. Apakah pengakuan seperti ini, Komnas HAM kemudian bisa menyimpulkan tentang adanya dugaan perbudakan modern? Soal kesimpulan perbudakan modern, besok kami uji dengan ahli. Jadi agenda kami besok ketemu sama ahli, ahli hak asasi manusia yang reputasinya internasional, untuk mengukur apakah ini perbudakan modern atau tidak, apakah ini terjadi perdagangan orang atau tidak, baru besok. Cuma fakta-fakta yang kami temukan begini, apakah dipekerjakan di pabrik, ya, apakah dipekerjakan di perkebunan, perkebunan ini dimensinya luas. Apakah perkebunan Pak, apa namanya, Pak TRP, apakah bukan, dua informasi ini kami dapat semua. Pak, mengenai keberadaan kerangkeng manusia ini, siapa saja yang mengetahuinya, selain kemudian terbit rencana perangin-angin karena memang lokasinya berada di rumahnya? Hampir semua instansi resmi negara mengetahui. Makanya ini kami sedang, salah satunya sedang kami selidiki, ya, kenapa kok instansi-instansi tersebut, instansi resmi negara mengetahui, kok diam saja, atau mengetahui adanya kekerasan, kok juga diam saja. Nah, ini sedang kami proses. Oke, semua instansi resmi mengetahui keberadaan dari kerangkeng manusia ini, seperti itu ya Pak Anam. Nah, kapan Komnas HAM akan menyerahkan temuan dan hasil pemeriksaan terbit rencana ke Polda Sumatera Utara? Kalau terkait kekerasan dan kematian orang ini, sejak Sabtu, Minggu yang lalu sudah kami serahkan. Dan ini seterus bergulir kami, temuan-temuan yang sudah solid kami berikan kepada pihak Polda. Makanya Polda secara simultan juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Beberapa saksi kami, beberapa korban yang ngasih keterangan kepada kami juga sudah diperiksa oleh pihak Polda. Oke, baik. Kita harapkan ada tindak lanjut, terutama dari aparat penegak hukum, dari hasil temuan yang didapatkan oleh Komnas HAM dan juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap Bupati Langkat Nonaktif ini. Terima kasih Bapak Hayro Lanam telah berbincang bersama kami sore hari ini.